Pemirsa Partai Perindo konsisten dengan program yang memajukan UMKM. Hal ini dibuktikan dengan pemberian gerobak bantuan kepada pedagang yang menjadi mitra pinaan partai. Bantuan Gerobak Perindo merupakan salah satu dari lima program utama Partai Perindo yang diprioritaskan untuk membangun ekonomi kerakyatan. Pemberian bantuan ini merupakan wujud nyata dalam upaya mensejahterakan rakyat. Kami selalu sebanyak 70 gerobak diluncurkan perdana di Sulawesi Tengah. Gerobak yang diseluruhkan di Kabupaten Donggala, Sigi, dan Kota Palu, harapannya ke depan akan lebih banyak gerobak-gerobak lainnya yang bermanfaat bagi pedagang. Tapi bukan berarti bahwa angka 70 ini mentok di sini. Kita masih mengeksplorasi, masih melihat kemungkinan-kemungkinan. Jadi jumlahnya berarti. Dan tidak ada target untuk jumlahnya. Harapannya, di Sulawesi Tengah nanti akan lebih masif tujuan dari Partai Perindo sendiri adalah untuk mensejahterakan rakyatnya. Penyerahan bantuan dihadiri langsung oleh pedagang yang menerima gerobak dan kader Perindo sendiri. Sementara itu sebelumnya Dewan Pimpinan Wilayah DPW Partai Perindo Provinsi Bengkulu juga membagikan 25 gerobak untuk pedagang kecil di Bengkulu. Bengkulu merupakan provinsi pertama di Pulau Sumatera yang diberikan bantuan gerobak gratis oleh Partai Perindo. Pembagian gerobak ini dilakukan langsung oleh Ketua DPW Partai Perindo Dirwan Mahmud yang juga merupakan Bupati Bengkulu Selatan. Ini sebuah perhatian besar, tidak muluk-muluk. Yang penting perbuatan nyata bisa dirasakan oleh rakyat. Selain pemberian satu unit gerobak, tiap pedagang juga mendapat uang tunai sebesar 1 juta rupiah. Hal tersebut merupakan bentuk kepedulian agar Perindo benar-benar hadir di tengah masyarakat. Tim Liputan, MNC Media, melaporkan.